Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Ampunkan Najib, Agong bertindak atas nasihat, kata Zainur. Seorang peguam kanan hari ini menunjukkan pandangan berbeza daripada Ali Baliman Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berhubung permohonan pengampunan UMNO buat Najib Razak. Kata Zainur Zakaria, pada pandangannya Agong tidak mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan kepada seseorang melainkan selepas mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan. Justru, Zainur berkata, pendapat dikeluarkan Hassan mengenai pembabitan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam proses mendapatkan pembebasan bekas Presiden UMNO yang sedang di penjara itu. Pandangan Hassan tersebut tidak betul. Lembaga pengampunan dianggotai oleh Ali tertentu termasuklah Perdana Menteri. Tugas lembaga pengampunan adalah menasihati Agong tentang petisyen pengampunan yang dikemukakan oleh si Banduan, katanya dalam kenyataan, sebagai reaksi kepada tulisan Hassan. Kata Hassan, pembabitan Anwar dalam proses berkenaan yang dibuat oleh UMNO tidak akan mewujudkan keretakan dalam kerajaan pusat. Hassan yang juga seorang peguam berkata, pengampunan diraja berada di bawah kuasa Agong, mengikut perkara 42 kurungan 1 dan 42 kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Mengikut peruntukan itu dan dibaca bersama dengan fasal 3 perkara 40 menyatakan, Agong bertindak dalam hal pengampunan selepas berunding dengan lembaga pengampunan. Ini bermakna, nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri tidak diperlukan, katanya, sambil menegaskan Anwar berada dalam keadaan selamat selagi kerajaan mematuhi doktrin pengasingan kuasa. Anwar sendiri pagi tadi mengesahkan dia adalah sebagian daripada proses mengemukakan rayuan UMNO kepada Agong untuk mendapatkan pengampunan diraja kepada Najib. Seperti Hassan, Anwar memberitahu pemberitaan bahawa Agong mempunyai kuasa prerogatif dalam memberikan keputusan berhubung permohonan UMNO, kata Zainur. Oleh kerana Perdana Menteri adalah salah seorang ahli lembaga pengampunan, dia akan terlibat dalam membuat keputusan sama ada memberi pengampunan kepada Najib atau tidak. Zainur merupakan peguam dikenali ramai dan pernah mewakili Anwar pada akhir 1990-an selain menjadi antara ahli pengasas parti keadilan nasional. Parti itu kemudian dikenali sebagai PKR. Mengulas mengenai rancangan pasukan Undang-Undang Najib untuk menggunakan penghakiman berbeza sebagai sebagian daripada petisyen pengampunan, Zainur berkata ia adalah tidak logik. Hal itu kerana, katanya, lembaga pengampunan dan Agong bukan saja tidak boleh menyemak keputusan yang sudah dibuat oleh mahkamah, malah bukan tugas mereka untuk mengkaji atau melihat semula segala keputusan mahkamah bagi menentukan keputusan tersebut betul atau tidak. Juga perlu diingat bahwa seramai 13 hakim, 9 di mahkamah persekutuan, 3 di mahkamah rayuan dan seorang di mahkamah tinggi memutuskan Najib bersalah. Oleh itu, adakah Agong sedia menolak keputusan 13 hakim dan memilih keputusan hakim yang seorang itu, katanya, merujuk kepada hakim besar Sabah dan Sarawak, Abdurrahman Sebli. Abdurrahman Sebli merupakan satu-satunya hakim yang mendengar permohonan Najib di mahkamah rayuan yang berpendapat Najib tidak mendapat perbicaraan yang adil. Pererogatif belas kasihan tidak boleh dilaksanakan oleh Agong berdasarkan merit penghakiman mahkamah, tetapi pertimbangan lain, rata Zainur. Terima kasih kerana menonton.